Selamat siang pembaca setia Jabar Publisher.com dan pemirsa JPNX TV dimanapun Anda berada. Selamat siang ini secara tidak sengaja saya ketemu Pak Kuhu Gebang Kulon, Bapak Andi Subandi. Sebetulnya di tempat makan, enggak ada settingan, enggak ada janjian apapun. Tau-tau saya ketemu dan Alhamdulillah ada waktu ini untuk wawancara di sela-sela kesibukan beliau menghadiri berbagai macam agenda. Apa kabar Pak Kuhu? Ya, apa baik. Alhamdulillah, ini gimana nih kondisi terakhir di pemerintahan desa Gebang Kulon yang menjadi perbincangan yang paling hangat mungkin sekabupaten Sirebon. Ya, Alhamdulillah di pemerintahan desa Gebang Kulon untuk sementara ini dalam keadaan kondisif ya. Nah, mungkin dulu-dulunya flashback ke belakang itu banyak permasalahan yang sudah selesai lah. Kemungkinan besar untuk tahap satu bulan sudah normal semua. Oke, barusan saya juga memantau beberapa aksi dari warga Kalimekar. Dan sempat di sela-sela pembicaraan kami, Pak Samad sempat menyampaikan bahwa putusan kaitan gugatan PT UN yang di Bandung itu sudah keluar dan dinyatakan pihak Pak Kuhu menang. Apakah betul seperti itu, Pak? Ya, Alhamdulillah juga sebelumnya saya syukur kepada Allah SWT tentang permasalahan-masalah perangkat desa di PT UN. Sudah selesai semua dalam hitungan waktu, mungkin tanggal 27, keluar surat untuk pemenangan bagi kita agar kelanjutan untuk pembicaraan desa juga berjalangan cara. Berarti formalnya berkas itu tanggal 27 ya, Pak? Tanggal 27. Dan kemarin baru putusan seralisan di pembicaraan. Dan sudah pada agenda vonis ya kemarin, Pak? Nah, formulasi dari perangkat sendiri, Pak, pasca kemenangan ini, apakah ada formatur yang berubah atau seperti apa, Pak? Nah, untuk komposisi perangkat, sementara itu kan masih nggak berubah, cuma ada pergeserannya. Ada pergeseran antara program ke TUM, bagian tata usaha. Itu aja, cuma kemungkinan besar kita akan menambahkan satu staff lagi ya, untuk bagian pemisahan dusun yang saya udah sampein sama Pak Bupati tadi malam. Ya, nanti ada pemisahan dusun, rencananya untuk tahun depan, tapi kita proses bulan ini. Kita proses untuk memisahkan dusun 6 menjadi dusun 7. Berarti total berapa perangkat nih, Pak, untuk kembang bulan? Nah, kalau ditambah satu staff lagi, kemungkinan besar sekitar 19 perangkat desa. Nah, ini juga merupakan tema yang banyak ditanyakan oleh masyarakat. Harapan Pak Huw sendiri apa, Pak? Ini kan sudah inkrah, putusan, dan Bapak juga sudah fix menjabat sebagai orang nomor 1 di Gebangulon. Harapan Bapak sendiri terhadap masyarakat yang mungkin di luar pendukung Pak Huw ini? Harapan saya sebagai pimpinan, baik pendukung maupun gak pendukung, jagalah kondisivitas, serta bersabarlah. Karena saya sebagai puhu baru menjabat sebelum 1 tahun. Tapi saya sebagai pimpinan juga berjanji untuk mensejahterakan, untuk mengembangkan desa Gebangulon lebih baik lagi. Oke, itu saja Nexter. Kita tunggu nanti legal formalnya, dan akan kita running juga di pemberitaan media online jabar, Pak Bisa.com, atau di JPNX TV. Mudah-mudahan ada waktu kembali untuk bertemu Pak Andri, siap. Sampai jumpa kembali dalam konten-konten yang lain, yang lebih kreatif, dan yang lebih informatif, dengan narasumber-narasumber yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.